Bantuan bagi sekolah menengah kejuruan pertanian pembangunan negeri Kalasei ini bakal diserahkan oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan. Adapun bantuan di tahun 2020 ini berupa lanjutan program pertanian masuk sekolah, serta tambahan kuota bagi lulusan SMKPPN Kalasei yang berminat melanjutkan studi di Politeknik Pembangunan Pertanian. Kuota tahun sebelumnya hanya ditetapkan 3 orang, namun kini akan ditambah menjadi 10 orang. Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi menekankan, bantuan ini diharapkan bisa menjadikan SMKPPN Kalasei sebagai sekolah yang menekankan pengembangan teknologi dan inovasi pertanian, sehingga lebih efisien dan produktif dalam hasil pertanian. Saya ingin SMK ini, Kalasei ini sebagai contoh SMKPPN Kalasei di Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Utara. Saya lupa terus ya, Sulawesi Utara. Jadi kita harapkan dia memiliki contoh, oleh karena itu kita tambah lagi bantuannya untuk mengembangkan teknologinya. Teknologi apakah itu irigasinya, apakah itu teknologi screen house-nya, ruang bibitnya, teknologi untuk peningkatan produktivitasnya, bibit-bibitnya, ada kepala bibit-bibitnya di sini, nanti tentu akan banyak membantu, karena itu kan kita jangan sembarangan melihat tanamannya, bibit yang unggul betul. Kalau tadi katakanlah pepaya kita pilih, ya pepaya yang memang wasinya luar biasa. Jadi memang harus spektakuler di sini. Jadi yang diharapkan. Kedepan, kami akan berupaya untuk mengaplikasikan apa yang beliau rindukan, lewat bantuan secara khusus untuk pengembangan teknologi pertanian, di antaranya tadi sistem irigasi tetes, kemudian ada kontrol rumah bibit, kontrol green house dengan menggunakan teknologi. Itu memang harapan kami seperti itu. Jadi kami betul saja siap mendukung, melaksanakan kegiatan ini yang tadi baru katakan itu akan direalisasikan di tahun ini. Jadi ini cocok dengan apa yang memang jadi impian kami. SMK PPN Kalasei merupakan sekolah vokasi yang fokus pada jurusan pertanian. Terdapat empat program keahlian, yakni agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, agribisnis tanaman perkebunan, agribisnis ternak unggas, agribisnis pengelolaan hasil pertanian. Sekolah yang berdiri di lahan seluas 8 hektare ini mengembangkan lahan pertanian produktif seluas 2 hektare yang menjadi area praktek ratusan siswa yang menempuh pendidikan.